halo 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 guys welcome to channel awtnc sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya belum ketinggalan sama update-an update-an mimin iklannya jangan di skip pojajan mimin oke ini mimin belum edit yang lain jadi baru translate yang ini jadi lanjutin yang ini aja ya guys komik my mutant boyfriend capture 30 suasana aneh macam apa ini katanya gitu guys tuan-uan sepertinya sedang menemantau tubuh bayinya sendiri gitu guys dia cemburu sama kloningannya sendiri guys hansu pikir hansun kecil bisa mengenalinya karena dia memiliki penanaman tertempu tentang hansun besar tapi ini juga sangat lucu ini tampak seperti tuan-uan punya anak katanya gitu guys tidak kenapa aku mulai berpikir acak lagi apakah dia punya anak atau tidak itu tidak ada hubungannya denganku bukan akhir-akhir ini aku berpikir seperti ini itu tidak baik katanya gitu tapi kalau suatu hari tiba-tiba suatu hari nanti katanya gitu guys hansu tuan-tiba punya pacar katanya gitu guys maksudnya bayang-bayangannya dia guys aku sudah menemukan kekasihku jadi aku tidak bisa terus bersamamu ayo kita akhiri kontrak katanya gitu guys jantungnya berdetak-detak aja jantungnya berdetak-detak kencang guys pas dia bayangin kalau si tuan-uan itu punya kekasih jantungnya berniatan jantungku bertakutan polasan jantungnya berniatan mengapa? xiao jiu hansu anak kecil kamu bahkan tidak tahu apa yang Hanzibu suka makan dia tidak terlalu menyukai daging dagingnya enak saya pantas mendapatkan yang terbaik aku mau keduanya baik daging maupun sayur apa arti halus dari bedang saya surya tuan-tuan manjakan dia sedikit saja bentuk ini agak jarang terjadi mungkin kamu tidak akan melihatnya besok iya juga katanya gitu saat Hanzibu ada mutasi biasanya akan berakhir lebih awal hei 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 tidak bisa kah aku tetap tinggal katanya gitu guys hei 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 meskipun itu hanya wujud transformasi dari tuan-tuan, dia masih memiliki pemikiran lengkap tentang masa kecilnya meskipun dia tidak mengatakan secara langsung, dia tetap merasa tidak nyaman, begini saja si haosun akan tinggal bersama kakak malam ini dan tidur di kamarku katanya gitu guys wah sangat mengantuk si haosun apakah kamu akan tidur katanya gitu guys aku juga sedang bersiap si haosun ingin pergi tidur lebih dulu katanya gitu guys baik katanya tunggulah sebentar, sementara aku menyuci muka itu hansunnya ngambek tuan-tuan kamu aku juga akan tidur disini malam ini katanya gitu guys ini cemburu sama dirinya disendiri apa? tidak tuan-tuan kami punya beberapa kamar tamu kenapa kalian ramai disini apakah kamu tidak menyukaiku diriku di masa depan secara kebetulan aku juga membencimu katanya gitu apa yang sedang terjadi tunggu bukankan kalian berdua tuan-tuan jangan bertengkar katanya gitu guys anak itu sepertinya mengetahui sesuatu yang tuan-tuan tidak ingin diberitahukan kepadaku aku takut dan lari tapi bagaimana dengan apa yang kamu lakukan selama ini katanya gitu guys apakah kamu sudah meminta maaf pada si Yauzu? katanya apa yang mereka katakan minta maaf tuan-tuan akhirnya merasa tidak enak badan terlebih lagi setelah bertemu bibit Zhang katanya gitu guys jadi kayak ada masa kenangan masa kecil yang nonahan gak boleh tahu gitu terus takut tuan-tuan takut tuan-tuan takut si yang si diri dia yang dari masa kecil itu memberitahukan si itu nonahan itu gitu guys kamu ikut aku lepaskan aku katanya gitu baiklah jika kalian bertengkar dengan diri sendiri aku tidak punya posisi untuk ikut campur katanya gitu guys tapi dalam hal ini kita hanya bisa tidur bersama sekarang baik-baik saja bukan? selamat malam untungnya tempat tidurnya cukup besar jadi bisa muat beranyak orang oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye-bye bye-bye